Segerombolan geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap 3 korban di Jalan Tanjung Datuk, Kelurahan Tanjung Ruhu, Kecamatan 50, rupanya geng motor yang bernama King of King. Ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap ke-6 pelaku yakni MI, BN, FS, AA, RA, dan WA yang telah ditangkap. Dalam pemeriksaan ke-6 pelaku, mengakui melakukan penganiayaan yang terlihat dalam rekaman CCTV. Pelaku melakukan aksi penganiayaan karena balas dendam di mana dua pelaku sempat mendapat penganiayaan terlebih dahulu. Atas kejadian tersebut, pelaku lalu melakukan balas dendam dan diduga aksi balas dendam yang dilakukan pelaku salah sasaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini dijebloskan keseltahanan Mako Polresta Pekanbaru dan polisi masih memburuk teman pelaku lainnya yang terlibat dalam penganiayaan berat yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.